Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers teman-teman Oke, ini video aku yang kedua kalinya teman-teman Yang dimana kita kemarin itu aku ngebahas soal Shopee Letter aku teman-teman Dan juga S pinjam aku Yang di video aku sebelumnya teman-teman Nah, disini teman-teman Ya, banyak dari komentar teman-teman itu Berkomentar positif Terus, ada juga yang negatif Katanya, biarin aja, syukurin Udah ekonominya Sulit gitu Malah gaya elit gitu ya Nah, disini teman-teman Aku Memindahkan Shopee Letter aku dan S pinjam aku Dengan membayar Suatu Aplikasi Yang itu mungkin dari teman-teman udah tau Yaitu CreditVault Jadi, Shopee Letter aku dan S pinjam aku Aku pindahin semuanya ke CreditVault Nah Apa yang terjadi Dengan CreditVault itu Ya Aku CreditVault ku Dapat Jumlah yang Semuanya itu diakulasikan Sekitar 13 juta Teman-teman 13 juta Setahun ya 13 juta itu Itu semuanya ya Teman-teman ya 13 juta itu semuanya Dari S pinjam dan Shopee Letter aku Nah Jadi teman-teman Tiap bulannya berapa bang? Nah, ini dia Dari teman-teman yang pasti banyak banget nanyain aku Bang, tiap bulannya berapa? Nah, yang kemarin aku cerita Kalau nggak salah Aku tiap bulan nggak terima gaji Masih tetap sama teman-teman Di CreditVault ini aku juga nggak terima gaji Dan ini lebih parah Kalau menurut aku Kenapa aku bilang lebih parah? Karena tiap bulan aku Harus ngebayar 2 juta Jadi Ya, nggak terima sama sekali Gitu Setiap bulan aku harus Setiap bulan aku harus ngebayar 2 juta Teman-teman ya Dan Ya, gaji ku juga Cuma lewat doang Teman-teman Setiap bulannya Harus lewat Sampai 1 tahun Teman-teman Jujur Aku pikir dengan cara aku memindahin Semuanya Itu Aman-aman aja Ternyata Ya, nggak sesuai ekspetasi Itu ya Jadi aku harus Bayar 2 juta Masih mending yang kemarin sih Kalau menurut aku ya Di Soapileter Sama Esminjam Karena aku cuma bayar Di pertanggalnya aja gitu Teman-teman Misal Bukan pertanggal Tapi per bulannya ya Misalnya per bulan ini Di Bulan cicilan pertama itu 1,99 gitu Terus Di cicilan kedua itu Aku bayar 1,8 Terus Di cicilan ketiga Aku cuma bayar 1 juta Sekarang Di kreditfo Aku harus bayar 2 juta Dan Jujur Ngesel banget sih Aku buka Kreditfo ini Buat ngebayarin Soapileterku Jadi selama aku Setahun Dia bakal dapet gaji Teman-teman Yah Gajiku cuma lewat Untuk bayar Utang-utangku Jujur Buat teman-teman sih Kalau misalnya Kalian Mau gali tutup lubang Gua saranin Jangan deh Apalagi minjem ke teman itu Jangan teman-teman ya Karena Ya kayak aku nasibnya nantinya Gimana Gali lubang Tutup lubang Yang tadinya demi Buat ngelunasin lebih cepat Eh malah lebih Miskin ya Gitu ya Karena Ya inilah yang terjadi Teman-teman Jujur Sedih sih Sebenarnya Karena aku Harus bayar full 2 juta Setiap bulannya Setiap bulannya Aku harus bayar 2 juta Teman-teman Tapi syukur-syukur lah Aku Bekerja gitu ya Teman-teman ya Karena Setiap bulan aku Konsisten buat ngebayarin Utang-utang itu Dan segalanya Teman-teman Tapi aku Mau ngucapin makasih Buat teman-teman Yang udah support Aku terus Teman-teman ya Mungkin ini Konten Video yang Aku cerita pengalaman Teman-teman ya Pengalamanku Selama aku berhutang Tapi next time Ini menjadi Kepelajaran Buat aku Biar Nggak harus buka Tutup lubang lagi Teman-teman ya Gali lubang baru Tutup lubang yang ini Terus gali lagi Lubang yang baru Tutup yang ini Gali lubang tutup ini Sama aja Nggak selesai-selesai Dan Maka lama Aku menyelesainya Teman-teman Ya teman-teman Mungkin Sampai disini aja Video aku Thank you buat kalian Yang udah nonton Aku dari awal Sampai akhir Di next video Kita akan Bahas-bahas lagi Oke Sampai dijumpa Di video berikutnya Teman-teman Oke Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya